selamat menikmati kalian ingin dan suka konten seperti ini nyalakan tombol loncengnya nah begitu oke dan tanpa berlama-lama karena ini akan panjang sekali inilah sembilan misteri besar yang tersendiri di dasar sanggur kita selama ini selalu mencari keberadaan makhluk asing atau hal-hal yang tidak kita ketahui keluar angkasa pergi ke atas tapi kita lupa di bawah kita, dekat sekali dengan kita terutama kita semua bangsa Indonesia yang mungkin sekitar 60% nya terdiri dari lautan bahwa ternyata di dalam lautan ada banyak sekali kehidupan yang kita tidak tahu banyak sekali pemandangan yang belum pernah kita saksikan dan yang pasti lautan adalah tempat yang belum tereksplorasi secara penuh apa yang tersembunyi di balik lautan ini kita akan coba untuk buka misterinya dan yang pertama adalah makhluk laut misterius yang berbentuk gumpalan sebuah video yang beredar baru-baru ini ini baru-baru ini mungkin sekitar tahun 2016 ya oke menunjukkan sesosok makhluk misterius yang berukuran besar amorf alias tak jelas bentuknya amorf itu bentuk perubahannya jadi gak jelas bentuknya, gak jelas perubahannya ini tubuhnya lebih mirip gumpalan yang mengapung di dekat sebuah rig pengeburan minyak rig itu fasilitas yang biasanya ada besi-besi tempat mengebur minyak di lepas pantai makhluk tersebut menarik perhatian banyak orang sejumlah pihak menduga itu adalah spesies tak dikenal dari dasar lautan lainnya menyangka ini adalah bukti keberadaan alien atau makhluk angkasa yang tidak kita ketahui namun tak lama kemudian para ilmuwan menawarkan sebuah penjelasan ilmiah mereka mengatakan bahwa makhluk tersebut sama sekali tidak misterius melainkan seekor ubur-ubur yang besar sekali raksasa para ahli bahkan menunjukkan bukti bahwa makhluk itu berdenyut dan bergerak juga terlihat adanya organ reproduksi meski demikian ilmuwan belum mengidentifikasi spesies tersebut jawaban tersebut juga belum menyelesaikan sebuah teka-teki apalagi tak ada ubur-ubur yang serupa di dekatnya karena biasanya ubur-ubur itu pergi berkoloni diduga makhluk tersebut tinggal di dekat rig selama beberapa waktu ia bahkan memamerkan gonadnya gonad ini apa ya? ada kemungkinan bahwa aktivitas pengoburan mengganggu ketanangan para penghuni laut dan makhluk tersebut datang untuk menyelidikinya jadi mereka menyelidiki kita yang mengganggu kehidupan mereka apa yang dilakukan juga bisa terjadi karena upaya untuk menakut-nakuti para pengganggu jadi ini dikirim untuk mengusir manusia yang mengganggu habitat mereka make sense oke yang kemudian terjadi adalah piramida ada kisah tentang piramida kristal aneh yang ditemukan di dasar laut yang diduga berada di dekat segitiga bermuda nah loh konon para ilmuman mengetahuinya tapi tak menelaah secara lebih dekat karena mereka menyembunyikannya ini ada sebuah teori konspirasi sepertinya namun kisah tentang piramida kristal di bawah laut terus bermunculan dan tak ada yang bisa memberikan sebuah bukti yang nyata dan visual kisah bohong alias hoax itu asal usulnya bisa dilacak dari beberapa dekade yang lalu beredar kisah ada bola raksasa ajaib yang ada di atasnya namun sekali lagi hal tersebut tidak bisa dibuktikan bahkan banyak yang menganggap kalau piramida tersebut ada kaitannya dengan alien yang datang dari luar angkasa mengunjungi bumi kita tercinta dan yang ketiga adalah kehidupan abadi dari makhluk abadi makhluk abadi jadi gak pernah mati seperti apa? turitopsis nutricula adalah ubur-ubur laut kecil ukurannya hanya 4-5 mm ini lebih kecil lagi yang menarik dari spesies tersebut adalah ia tak bisa menua secara biologis menjalani kehidupan abadi pengecualian ketika celaka atau dimangsa makhluk lain ya iyalah kalau itu atau bunuh diri mungkin karena jatuh cinta dan bertepuk sebelah tangan ya tapi kalau gak itu terjadi mereka akan hidup selama-lamanya fakta mengejutkan ini diketahui setelah para ahli menemukan ledakan populasi spesies ini dari penelitian yang melibatkan 4.000 ekor turitopsis nutricula banyak banget ya spesies ini mampu kembali dari tahap seksual dewasa ke tahap larva jadi tumbuh sebalik lagi umumnya ubur-ubur akan mati setelah selesai bereproduksi tapi ini gak jadi kayak kalau nonton case of Benjamin Buttons dia oh kalau ini satu arah tapi ya gitu deh setelah dewasa dan kawin ubur-ubur tersebut dapat memutar ulang siklus biologisnya meregenerasi seluruh sel tubuhnya dan menjadi muda lagi proses regenerasi sel semacam ini disebut transdiferensiasi enak ya kalau bisa seperti itu ya sel yang mencapai tahap tertentu dapat berubah menjadi sel lain yang lebih baru dan muda sehingga sejumlah ilmuwan skeptis itu menganggap kalau ya itu adalah jawaban dari misteri tentang keabadian namun yang menanggap kalau manusia bisa belajar dari makhluk tersebut untuk menghentikan penyebaran kanker atau mungkin ya meripres sel-sel yang tidak diinginkan seperti tumor yang keempat adalah Atlantis fakta atau hoax banyak teori yang beredar tentang Atlantis yang masuk akal hingga yang tak bisa diterima oleh nalar mereka yang percaya yakin Atlantis ada di sekitar segitiga bermuda ada juga yang percaya bahwa Atlantis hingga kini sebenarnya masih ada tetapi dilindungi oleh kuba dalam air di film Marvel, di film DC mungkin ini ya apa namanya Aquaman sejarawan Bethany Hughes menyelidiki mitos kuna Atlantis ia berpendapat Plato mungkin mendapatkan ide itu dari sebuah tempat pulau dekat Yunani Kuna yang dikenal sebagai Santorini dulu dikenal sebagai pulau Thera orang-orang yang tinggal di sana adalah pedagang yang sangat terambil memanfaatkan posisi geografis mereka yang dekat dengan tiga benua tak heran mereka sangat kaya dan makmur sayangnya penduduk Thera tidak tahu bahwa mereka tinggal tepat di atas gunung berapi gunung itu meletus pada tahun 1620 sebelum masehi ledakannya sedemikian besar sehingga dampaknya dirasakan hampir di seluruh dunia Plato hampir pasti tahu tentang hal tersebut Thera yang indah luluh lantak puing dan isinya terawetkan oleh abu mirip seperti yang terjadi pada Pompei kisah kehancuran mungkin menjadi inspirasi Plato untuk mengharang cerita tentang Atlantis ini sepanjang sejarah manusia sulit untuk memastikan berapa peradaban atau kota besar yang binasa dalam semalam karena sebuah bencana alam kita tidak tahu tapi hal tersebut memang dipercaya oleh banyak orang dan ya kita tunggu sampai orang bisa membawa bukti yang nyata tentang keberadaan hal-hal ini tadi yang kelima adalah Putri Duyung atau Mermi ini adalah kesukaan Ria Ricis ini mungkin penjelasan ilmiah untuk legenda Putri Duyung pelaut berada di tengah air dalam waktu yang lama kesepian, kadang-kadang mabuk dan kondisi yang seperti ini berpotensi besar menimbulkan halusinasi visual bisa jadi para kelas ini melihat lembu laut atau manati sebagai Putri Duyung lembu laut ini dugong mungkin ya namun laut adalah tempat yang sangat besar dan hanya secuil yang sudah dijelajahi oleh manusia pertanyaannya mungkinkah ada makhluk mirip manusia yang tersembunyi di dasar laut salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA yang mengurisi soal lingkungan hidup semisal tsunami dan badai pernah mengunggah artikel menarik gak biasa tentang Putri Duyung ini tadi artikel tersebut berjudul Apakah Putri Duyung Nyata? keyakinan tentang eksistensi Putri Duyung telah muncul sejak awal keberadaan manusia begitu katanya sosok perempuan magis itu muncul pertama kalinya dalam lukisan gua di akhir periode paleotitik mungkin paleolitik ya zaman batu sekitar 30 ribu tahun yang lalu saat manusia modern mendominasi daratan dan mungkin mulai menguasai samudera atau mulai mengarungi samudera ini dimuat di dalam discovery.com selain Putri Duyung ada juga sentaur bijak, satir, liar, dan minotaur nah sentaur ini manusia yang kakinya kuda atau minotaur manusia tapi kepalanya kalau gak salah banteng atau saya lupa apa tuh manusia berkepala ya manusia berkepala banteng yang mengerikan dan banyak lagi tapi apakah Putri Duyung itu nyata? tidak ada bukti yang bisa menunjukkan selain video-video tidak jelas dan mungkin seperti jasad yang menunjukkan kalau manusia tapi ekornya seperti ikan berikutnya adalah tekanan laut begitu banyak uang yang telah dikeluarkan untuk menjelajah angkasa luar yang tak banyak diketahui ekspedisi untuk memuap misteri laut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti halnya antariksa tantangan yang dihadapi untuk menjelajahi lautan tak kalah mengerikan salah satu tantangnya adalah mengatasi tekanan di kedalaman laut peralatan canggih dan teknologi mutakhir diperlukan meski hanya untuk mengeksplorasi laut dalam waktu singkat jadi gak ada yang bisa menyelam demikian dalam karena tekanan laut yang demikian kuat kalau sesuatu menuju ke dasar bahkan kapal selam pun konon hanya bisa di kedalaman tertentu kalau lebih dalam lagi dia akan ringsek ditekan oleh tekanan ini dan itu bukannya satu-satunya potensi bahaya yang dihadapi manusia ketika mengeksplorasi samudera dan misteri ini masih belum terpecahkan hingga saat ini yang ketujuh adalah monster laut banyak orang berspekulasi tentang monster laut misalkan seperti gurita raksasa yang bernama Kraken seperti legenda Yunani namun pada kenyataannya ikan normal bisa berkembang juga dalam ukuran yang mengerikan besarnya di dalam laut seperti gumpalan ubur-ubur tadi bahkan jika dibandingkan ukuran dinosaurus terbesar terbesar sekalipun di atas daratan itu akan mini jika dibandingkan paus biru yang terkenal hingga saat ini mungkin yang juga menelan salah satu nabi ya para ilmuwan pernah mendiskusikan kemungkinan adanya makhluk raksasa di dalam laut yang belum ditemui dalam ajang Zoological Society of London atau ZSL salah satu pembicara pada ilmuwan palaintolog ini adalah Dr. Darren Nace sejumlah penampakan monster laut yang dilaporkan tidak semuanya bisa dikatakan sebagai salah tafsir ketidaktahuan atau hoax alias bohong jadi gak ada yang bisa buktiin juga setidaknya berapa diantaranya adalah deskripsi hewan nyata yang belum diketahui eksistensinya apalagi sejumlah besar hewan laut terus ditemukan seperti ikan paus, hiu jenis baru, dan sebagainya jadi ide bahwa spesies monster ini hanya menunggu waktu untuk muncul setidaknya masuk di akal kata Nace ini tadi misteri berikutnya adalah tentang luasnya lautan ini yang diakini oleh banyak orang 90% lautan belum terjamah dan ahli biologi merasa pernyataan itu terlalu menyederhanakan para ilmuwan saat ini dengan menggunakan peralatan satelit radar dan perhitungan matematik berhasil memetakkan medan laut dengan resolusi maksimal hanya 5 km sejauh ini hasilnya akurat sampai titik tertentu dengan itu ahli biologi kelautan mendapatkan gagasan tentang parit, palung, dan gunung laut sementara terus memperbarui teknologi dan peralatan mereka namun ahli biologi kelautan John Copley kepada Scientific American mengakui meski peralatan saat ini lebih canggih mungkin benar baru sekitar hanya 5% saja isi laut yang kita ketahui termasuk berbagai makhluk di dalamnya hingga saat ini pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 atau MH370 yang tenggelam di satu titik di samudera India dengan peralatan tercanggih pada masa kini belum menemukan hasil sama sekali padahal zona pencarian mungkin tak sampai 1% dari total luas lautan bumi saat ini kesimpulannya laut memberikan peluang bagi eksplorasi tanpa batas meski menghabiskan waktu ribuan tahun dan uang triliunan dolar masih banyak misteri yang menanti untuk disipat Blume adalah nama yang diberikan pada suara bawah laut berfrekuensi ultra rendah namun sangat kuat dan dideteksi juga oleh NOAA or National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat pada tahun 1997 22 tahun yang lalu bunyi tersebut terlacak di titik terpencil di samudera pasifik selatan dan menurut deskripsi NOAA ini bunyi itu meningkat cepat sekitar lebih dari 1 menit dan jangkauannya cukup lebar dan didengarkan oleh banyak sensor dengan jangkauan lebih dari 5000 km Dr. Christopher Fox dari NOAA tidak yakin bahwa sumber bunyi ini adalah buatan manusia jadi Blume ini bukan seperti kapal selam atau bom atau peristiwa geologis yang umumnya terjadi di gunung berapi atau mungkin gempa bunyi ini juga gak seperti makhluk hidup spekulasi bermunculan tentang suara tersebut hingga akhirnya ilmuwan NOAA mengklaim suara itu hanyalah es yang pecah di Antartika tapi gak ada yang bisa membuktikan juga tentang hal tersebut nah itu tadi semua adalah 9 misteri besar yang tersembunyi di dasar samudera mengapa saya membawa topik ini adalah karena negara kita yang memang mayoritasnya terdiri dari samudera ini kaya akan berbagai hal yang kita belum ketahui siapa tahu dengan kita mengeksplorasi samudera di sekitar kita dan lautan yang ada di antaranya kita akan menjadikan negara kita menjadi negara adidaya yang memiliki potensi untuk membantu makhluk hidup di sekitar kita terima kasih telah menyaksikan video ini sampai jumpa di video berikutnya saya Denny Darko sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati